Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena kita semua ada ngumpul nih, saatnya kita untuk melihat pertanyaan apa dari teman seberbuk kita. Ayo kita lihat bersama. Salam kan anda dan agen seberbuk. Kenalin, nama aku Audrey Stefani Simatupang dari Sol GSI Asangakal. Aku bercerara dulu, aku tuh sering dimarahi sama orang tua dan guruku. Karena aku sering menunda pekerjaan. Akhirnya aku gak mau ngerjain karena aku males banget. Aku gak mau males lagi. Gimana ya caranya supaya aku gak males lagi? Tolong dijawab ya kan anda. Terima kasih. Ayo jujur, siapa di antara kalian yang suka males? Kalau disuruh, ah manger. Kalau ngerjain tugas atau PR ditunda-tunda. Ayo coba angkat tangan. Sama sih, tetapi kita masih suka males. Kita gak boleh gini terus sebenarnya. Karena dampaknya itu buruk buat kita. Kita harus cari caranya. Saatnya kita betul mencari klub. Ayo kita cari. Kalian bantu ya, ada gimana, ada gimana. Di sebelah kiri. Mari kita lihat ini ada loh. Apa ini bulut-bulut. Terus aduh warna-warnanya. Coba cari yang lain ya. Gimana? Di bawah. Di sini atau sini? Oh, oke. Apa ya? Satu, dua, tiga. Semut. Apaan semua? Tidak akan kecil. Kita cari yang lain. Di mana, di mana? Di belakang. Oh. Aduh. Siap. Satu, dua, tiga. Apaan? Itulah, kita taruh dulu semua klub-klub ini. Dan saatnya kita mencari arti dari setiap klub ini. Kalian semua siap? Aku siap. Oke, ayo kita berangkat. Permisi, Kak Daniel. Kak Daniel. Ada suara. Iya, silahkan. Oke, aku masuk ya. Tuh, lurus, vlog kiri ya. Oke, Kak Daniel, bantuin aku dong sama Ejen-Ejen. Kalian ada masalah lagi? Ya, jelas. Makanya kita datang ke Kak Daniel. Halo. Oke. Jadi, ada yang nanya. Kita langsung muda serius ya. Iya. Oke, ceritakan. Apa masalah kalian? Jadi, ada yang bertanya. Gimana caranya supaya kita gak malas? Nah. Oke. Cluenya kita dapat ini. Oke. Makin rumit ya, makin kesini ya. Iya, kayaknya aku belau banget. Kenapa sih Kak Daniel selalu dapat hal-hal yang rumit? Karena Kak Daniel itu ya pinter ya. Oke, sebentar. Kasih Kak Daniel waktu ya. Ejen-Ejen celik, sebentar ya. Kak Daniel coba cari tahu. Oke, ketemu. Kalau dari gambarnya ini sih sepertinya target sasaran sih Kak Nanda. Sekarang aku nanya, Kak Nanda tahu olahraga pemanah gak? Panahan. Itu loh, pemanah. Panahan. Oh, tahu dong. Yang pakai busur sama anak panah itu kan. Nah, betul-betul. Adik-adik tahu kan? Harusnya sih tahu ya. Nah, pemanah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, sebentar ya. Google Translate dulu. Nah, ini dia artinya archery. Oh. Iya kan? Ini adalah salah satu olahraga yang dilakukan pemanah dengan cara menembakkan anak panah. Dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Oh. Dalam olahraga panahan ini, ada hal-hal fisik yang harus diperhatikan kan Anda. Apa aja tuh? Jadi tidak bisa asal-asalan. Bisa nanti cedera kalau asal-asalan. Yang perlu diperhatikan adalah perlu daya tahan tubuh. Yang kedua, perlu kekuatan pastinya. Dan kelenturan serta keakuratan. Nah, alat yang digunakan dalam olahraga pemanah ini, ini Kak Daniel kasih tahu nih. Yang pertama, pasti membutuhkan yang namanya busur panah. Ini gambarnya. Kemudian target dan pasti anak panahnya. Begitu. Nah, Kak Daniel mau jelaskan. Yang ketiga, kita butuh yang namanya target. Nah, target adalah sasaran tembak yang digunakan dalam memanahkan Anda. Bentuk target itu bulat, dalam lingkaran berlapis-lapis dengan urutan warna kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Oh. Begitu. Ini gambarnya nih. Nah. Seperti klu yang ini dong berarti. Benar kan Anda? Nah, tadi kan memanah itu adalah menembakkan anak panah ke sasaran. Udah ngerti kan? Sasaran pemanah adalah titik hitam kecil yang di tengah. Semua perhatikan, kita tertuju pada titik itu. Karena itu adalah tujuan kita kan Anda. Ya, betul. Kebayang ya. Supaya kita bisa tepat sasaran, kita harus melakukan yang namanya... Latihan. Apa namanya? Latihan. Bukan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, sama seperti hidup kita kan Anda. Nah, ini menurut Kak Daniel. Apa sih tujuan kita? Nah, Kak Daniel akan mulai dari apa kata Alkitab. Nah, menurut Alkitab, tujuan kita adalah hidup untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu tujuan kita. Semua fokus kita adalah untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang paling penting lagi nih Kak Nanda dan juga adik-adik semua. Diingat ya, kita juga harus lebih bijak dong. Lebih bijak untuk apa sih Kak? Kita harus lebih bijak untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dengan apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi, kita tidak perlu buang-buang waktu. Betul, betul, betul. Jadi, kita harus memilih. Kita harus malas atau rajin gitu kan ya kalau kita udah tahu tujuan kita. Wah, gitu ya. Oh, gitu. Cukup membantu gak adik-adik? Terima kasih loh Kak Daniel. Jadi, kalau kita udah tahu tujuan hidup kita. Kita akan termotivasi untuk mengejar itu dan melepaskan semua rasa malas. Betul gak? Betul. Oke. Jadi, buat adik-adik semua. Ayo, temukan tujuan itu. Karena kalian udah dengar tujuan itu. Dan yuk kita sama-sama latihan dan lakukan. Oke, terima kasih Kak Daniel kalau gitu. Silahkan lanjutkan pekerjaannya. Aku sama Ejun-Ejun akan pergi untuk mencari klus selanjutnya. Dadah adik-adik. Semangat ya. Oke. Gisma, kamu lagi ngeliatin apa sih? Ini aku sedang melihat serangga. Ada apa teknik nanda? Gini loh Gisma. Kamu tahu dong, kalau aku sama Ejun-Ejun itu kalau cari kamu berarti kita mau minta tolong. Jadi gini, kita tuh ada yang bertanya cara supaya gak males lagi. Terus kita dapet cluenya adalah semut. Coba dong Gisma, tolong jelaskan. Oh, tahukah kamu? Ada 112 ribu spesial semut yang tersebar di setiap negara. Mulai dari semut yang kita temui setiap hari, semut yang membangun benteng bawah tanah di hutang bijak tropis hingga semut terbang. Banyak semut yang tidak punya telinga ataupun mata karena mereka merasakan getaran dari tanah melalui kaki yang mereka miliki. Sementara semut yang tidak memiliki mata dapat berkomunikasi menggunakan antenanya. Semut memang berukuran kecil. Tapi dia mampu memikul 50 kali berat bebannya sendiri. Ditambah lagi, mereka bekerja sama dengan koloninya untuk memindahkan objek yang lebih besar lagi. Bukan hanya itu saja, di Alkitab juga disebutkan tentang semut. Dalam Amsal Pasal 6, Raja Salomo menyuruh orang yang malah untuk belajar sama semut yang selalu bekerja tanpa disuruh. Benar juga sih, semut adalah hewan yang sangat bekerja keras. Dia selalu mencari dan mengumpulkan makanan. Maka itu dia tidur-tiduran. Berarti dari semut kita itu bisa belajar untuk hidup lebih disiplin. Kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dan tidak menunda-nunda tugas. Wah, itu ternyata jawabannya. Terima kasih ya Gisos, sudah membantu kami. Sekarang kita mau cari arti dari ku yang terakhir. Kalau gitu, aku sama Ajin Ajin pamit dulu ya. Dadah! Dadah detektif Nanda! Dadah Ajin Ajin! Dadah! Jesslyn, kamu udah tidur belum? Ingat, besok pagi sekolah. Iya, maaf. Bentar lagi aku tidur. Hah? Udah jam berapa ini? Udah jam 12, aku harus tidur. 10 menit lagi deh, baru bangun Yaslin, udah bangun belum? Nanti terlambat lho Aduh, aku belum beresin buku lagi, hari ini pelajarannya apa aja ya? A Mati-mati Bajunya mana ya? Mati-mati kak, aduh kan ada PRnya, aduh aku belum kerjain lagi, gimana ya? Yaslin, ayo berangkat, udah terlambat Ah yaudahlah Maaf bu, saya terlambat Kamu ya sering terlambat Yaslin, berdiri di belakang Ya bu Nah sekarang waktunya kumpulin PR yang ibu kemarin kasih Coba ngaku siapa yang belum kerjain, angkat tangannya Yaslin, Yaslin Kamu ibu hukum ya Kamu keluar sekarang bawa bukunya, selesain PR yang ibu kasih Sebelum pelajaran ibu selesai, kamu udah harus kasih lagi ke ibu Ya bu Yaslin Kamu pasti dihukum ya? Iya kak Kok bisa dihukum sih? Iya kak, soalnya aku terlambat sama aku gak bejain PR Hah, kok bisa? Iya kak Yaslin, kamu udah tidur belum? Ingat, besok pagi sekolah Iya maaf, bentar lagi aku tidur Udah jam 12, aku harus tidur 10 menit lagi deh baru bangun Yaslin udah bangun belum? Nanti terlambat loh Tuh itulah akibatnya kalau kita males Yaslin Karena males itu efeknya banyak yang negatifnya daripada yang positifnya Tuhan juga gak suka sama orang yang males Karena Tuhan menciptakan kita itu untuk melakukan pekerjaan baik Kalau kita males-malesan kita gak bisa melakukan pekerjaan baik Terus nih ya kita itu dikasih kuasa sama Tuhan Supaya kita bisa melawan semua rasa malas Jadi kalau kita udah mulai merasa malas Kita bisa berdoa sama Tuhan Binta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melawan rasa malas itu Jadi kita jadi rajin deh gitu Oh yaudah deh kak Mulai hari ini aku jadi anak yang rajin Karena males tidak baik buat aku Yaudah kak aku kerjain PR dulu ya kak Oke deh, semangat ya Dadah Nah, hal kayak gini kan enak belajarnya Kruh terakhir ini agak membingungkan ya Ini kan kalau dilihat-lihat tombol play Mungkin kalau kita klik akan ada sesuatu Coba kita klik kali ya Jika kita mendapat orang seperti ini Yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah Perkataan itu sepertinya detektif pernah dengar deh Coba kalau kita cari di Alkitab deh Nah ini dia Alkitabnya Di sebentar coba kita cari Oh detektif ingat sekarang itu adalah perkataannya Firaun kepada Yusuf Tapi so detektif Yusuf itu kan bukan orang yang males deh Gimana menurut kalian? Yaudah kalau kalian lupa ceritanya tentang Yusuf Gimana kalau kita langsung dengar aja ceritanya Jadi siapa yang ingat Yaakub atau yang disebut Israel? Betul itu dia Nah dia itu tinggal di kanaan bersama seluruh keluarganya Keluarganya itu sangat banyak Karena ada banyak sekali anggota keluarganya Yaakub menikah dengan empat orang wanita Dari pernikahannya bersama Lea istri pertamanya Ia mendapatkan enam orang putra dan satu orang putri Terus dia juga menikahi hambanya Lea yang namanya Zilpa Dia memberikan dua orang putra Lalu Rahel dua orang putra dan hambanya Rahel yaitu Bilha Dua orang putra juga Bayangkan ada banyak banget anak-anaknya Nah jadi ceritanya nih Yaakub tuh lebih sayang sama Rahel daripada istri-istrinya yang lain Begitu juga kepada anak yang dilahirkan oleh Rahel Dia lebih sayang sama mereka Salah satunya adalah betul Yusuf Yusuf itu adalah anak yang rajin Sejak muda ia sering membantu untuk mengembalakan domba Nah Yaakub itu sering banget memberikan hadiah kepada Yusuf Sebenarnya sih pemicu kebencian saudara-saudaranya itu Bukan hanya karena sering dikasih hadiah Tapi ada juga yang ini Ketika masih muda aku bermimpi seperti nyata Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit Dan mereka sujud kepada aku Dengan penuh semangat Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka Dan mereka marah kepadaku Itu semua obong kosong dari mulutmu Yusuf Aku tidak sadar kalau semua kakakmu iri akan mimpiku itu Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku Suatu hari Mereka akhirnya muak Kakakku sendiri menjualku sebagai budak Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku Bahwa aku dibunuh oleh binatang buas Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir yang bernama Potifar Di rumah Potifar ia tetap menjadi seorang yang rajin Semua pekerjaannya bagus Dan karena itu Tuhan memberkati Yusuf Sehingga ia diangkat menjadi tangan kanan dari tuanya Tapi ia di fitnah dan harus dimasukkan ke dalam penjara Tapi dalam kondisi yang sulit seperti itu pun Yusuf tetap menjadi orang yang mau bekerja Gak males-malesan Gak menyerah dengan keadaan Dan Tuhan terus memberkati Yusuf Sehingga ia menjadi orang kepercayaan di dalam penjara itu Suatu hari Ia harus mengartikan mimpi Raja Mesir Yaitu Fir'aun Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi Betul begitu? Bukan, bukan aku Dengarkan Dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai Tiba-tiba tujuh lembu muncul dari sungai Indah bentuknya dan gemuk Makan rumput di tepi sungai Lalu tampaklah Tujuh lembu lainnya muncul Sangat buruk dan kurus badannya Tidak pernah kulihat yang sepuruk itu di Mesir Lembu yang kurus dan buruk Memakan habis tujuh lembu yang gemuk itu Juga dalam mimpiku lihat Satu tangkai tujuh bulir gandum Yang berisi dan bagus Tetapi kemudian ada tujuh bulir Yang kering kurus Dan layu oleh angin timur Tiba-tiba mencuat Lalu yang kurus memakan tujuh bulir yang baik Kedua mimpi itu sama Tujuh lembu yang baik adalah tujuh tahun Dan tujuh bulir gandum yang baik Juga tujuh tahun Dan tujuh lembu yang kurus dan buruk setelahnya Juga tujuh tahun Dan tujuh bulir gandum yang hampa Dan tertiup angin timur Adalah tujuh tahun kelaparan Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya Ketahuilah akan datang tujuh tahun kelimpahan Di seluruh tanah Mesir Tapi kemudian timbul tujuh tahun kelaparan Dan segala kelimpahan itu akan dilupakan Mesir akan kelaparan Maafkan hamba Fir'aun Jika Tuhanku tidak menyusun rencana Menyimpan panen dari tahun kelimpahan Mesir tidak akan bertahan Fir'aun tidak akan suka dengan tafsirannya Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini Yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah Karena Allah memberitahu ini kepadamu Yusuf Tidak ada orang yang lebih bijak untuk ku jadikan pengelola Kau akan mengawasi tuayan Dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan Kau akan menjadi gubernurku Tangan kananku di Mesir Semua orang harus tunduk padamu Tuhan senang dengan orang yang mau bekerja Melakukan setiap perintahnya dengan baik Makanya ia terus-terusan memberkati Yusuf Bahkan Yusuf dibuat menjadi orang kedua di Mesir Tapi setelah mendapat semua kenyamanan itu Tidak membuat Yusuf menjadi tidak mau bekerja Yusuf tidak jadi males-malesan Tapi ia tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tekun dan konsisten Sehingga ketika mimpinya Raja Fir'aun itu menjadi nyata Bangsa Mesir tidak kelaparan Bahkan mereka bisa menjual hasil panennya kepada bangsa lain Dalam menjalani hidupnya Yusuf terus konsisten dalam kerajinannya Itu yang membuat Tuhan senang dan terus memberkati Yusuf Jadi cara terakhir supaya kita bisa menghilangkan rasa malas Adalah dengan konsisten untuk terus rajin Kalau itu sudah menjadi kebiasaan Pasti kita tidak akan kepikiran deh untuk males Yeay betul Kru terakhir kita sudah terpecahkan nih Saatnya kita untuk ke rumah Kak Heavy Ayo kita berangkut Permisi Kak Heavy Hai Kak Nanda Silahkan masukkan Anda Ada apa ini? Ada berita apa nih? Halo-halo juga Hari ini aku dan agent-agent Superbook berhasil menemukan arti dari 3 clue yang menjawab pertanyaan cara supaya kita tidak males lagi Wah keren banget Jadi nih ya kan kita punya 3 clue Nah yang pertama itu kita harus tahu tujuan kita Kalau kita tahu kita akan memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan Terus nih yang kedua kita harus hidup disiplin menggunakan waktu dengan baik dan tidak menunda-nunda tugas Betul sekali adik-adik Nah yang ketiga nih kita itu harus konsisten Gak boleh kadang-kadang rajin, kadang-kadang males Kita harus selalu rajin dan degung Wah debut tangan dong Keren banget Kananda pas banget nih Tadi kan Kak Happy baru belajar lagu baru nih Pas banget dengan barusan tadi kananda apa Lagi tentang malas Iya betul-betul Kak Happy yang nyi dulu Setelah itu baru kananda Sama adik-adik yang di rumah nyiut Kak Happy ya Oke siap Jangan malas Jangan malas berdoa Jangan malas Jangan malas bekerja Kita anak-anak Tuhan Harus rajin berdoa dan bekerja Menjadi berkat bagi semua orang Glory, hallelujah Lihatlah semua Yang jadang pemimpinnya Sedia roti Di waktu musim panas Lihatlah semua Yang jadang pengaturnya Dikumpulkan makanan Di waktu musim panen Gitu kananda Mau gak sama-sama Oke Adik-adik yang di rumah sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya Siap Oke Tapi berdiri dulu dong Ayo semuanya berdiri Cuma berdiri Oke sama-sama ya Jangan malas Jangan malas berdoa Jangan malas bekerja Kita anak-anak Tuhan Harus rajin berdoa dan bekerja Menjadi berkat bagi semua orang Glory, hallelujah Lihatlah semua Yang jadang pemimpinnya Setia roti Di waktu musim panas Lihatlah semua Lihatlah semua Yang jadang pengaturnya Kumpulkan makanan Di waktu musim panen Baik Lihatlah rewan JJJ jangan malas Jangan malas berdoa JJJ jangan malas Jangan malas bekerja Kita anak-anak Tuhan Kita anak-anak Tuhan Harus rajin berdoa dan bekerja Menjadi berkat bagi semua orang Glory Haleluya Menjadi berkat Menjadi berkat bagi semua orang Glory Haleluya Satu kali lagi adik-adik Menjadi berkat bagi semua orang Glory Haleluya Oke, tepuk tangan dong semuanya Terima kasih ya Kak Heavy lagunya Sama-sama kan anda Oke deh kalau begitu Aku sama Ejen-Ejen pamit pulang ya Dadah Dadah Kak Heavy pamit juga Dadah Yeay akhirnya kita bisa menyelesaikan petualangan hari ini Terima kasih Ejen-Ejen sudah mau membantu detektif nanda Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita hari ini Dan karena juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya Kepada papa, mama dan kakak-kakak semuanya Yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia Mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia Dan menjadi dampak untuk mereka Kami juga mau mengajak untuk papa, mama dan kakak-kakak yang hari ini tergerak hatinya Untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak anak lagi di Indonesia Papa, mama dan kakak-kakak bisa skin QR code yang ada di sebelah sini Supaya semakin banyak anak-anak yang mengenal Yesus dan percaya kepadanya Terima kasih Misi kita hari ini selesai Kalau ada adik-adik yang mau bertanya Kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia ya Oh iya jangan lupa juga untuk download aplikasi keren Superbook apa namanya? Betul Superbook Kids Bible Supaya kita bisa belajar Alkitab dengan menyenangkan Karena ada video Superbook Terus ada games-games yang seru loh Jadi jangan lupa di download ya Dan jangan lupa juga untuk dukung terus Superbook Indonesia Dengan cara follow semua sosial media Dan subscribe Youtube channelnya Dan share ke teman-teman kalian juga Oke? Oke Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di pertebarangan selanjutnya Dadah Sampai jumpa di pertebarangan selanjutnya 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 Sampai jumpa di pertebarangan selanjutnya